Pembersah Fashion Street ternyata masih menjadi demam masyarakat saat ini. Tak mau kalah, para jebolan sekolah menengah kejurauan negeri 1 Jakarta ikut menggelar budut Fashion Week di Zebra Cross Jalan Budi Utomo, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Meski usia tak lagi muda, namun layaknya model sungguhan, mereka tetap mampu berlenggak-lenggok dengan piawai. Berlenggak-lenggok bak model ternama, inilah yang diperagakan para alumni MSMK Negeri 1 Jakarta di Zebra Cross Jalan Budi Utomo, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Dengan mengenakan setelan nyentrik jalanan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fashion Street, para alumni mencoba mengekspresikan diri di muka publik. Meski usia tak lagi muda, namun rupanya mereka tetap terlihat piawai layaknya sebuah kontes. Tak ketinggalan, anak-anak mereka yang masih berusia dini juga ikut tampil meramaikan suasana. Budut Fashion Week sengaja digelar para alumni bukan sekedar ikut-ikutan gaya yang kini tengah tren, tapi juga sebagai contoh kepada para pelajar agar bisa melakukan kegiatan positif ketimbang melakukan aksi tawuran. Selain bisa mengekspresikan diri, para peserta Budut Fashion Week ini juga disediakan hadiah hingga jutaan rupiah bagi yang keluar sebagai pemenang paling nyentrik. Hari ini kita mengadai namanya Budut Fashion Show dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan milatnya Budut Imalaban Kemayoran. Dan tujuannya bagaimana kita memperkenalkan karya-karya anak muda Budut akan lebih dikenal secara luas. Dan semoga saja karya-karya anak Budut bisa bersaing dengan produk-produk lainnya seperti itu. Saya sebagai salah satu inisiator bagaimana saya melihat anak-anak muda Budut sudah berkarya. Ada topi, ada tas, ada baju, ada celana, bahkan cepatuh. Nah disinilah saya pamerkan, saya pasensukan biar mereka melihat karya-karya anak muda Budut. Seperti itu tujuannya. Persertanya ini dari Alumi, kebanyakan Alumi Budut dari angkatan muda sampai angkatan tua. Bahkan tadi ada angkatan 79 datang gitu ikut fashion show. Dan sebenarnya ini dibuka untuk umum. Namun menggunakan dress code-nya itu waju Budut seperti itu. Budut Fashion Week yang digelar perdana dalam rangka hut kemerdekaan RI ke-77 ini diikuti puluhan alumni mulai dari angkatan 80-an hingga angkatan muda. Rencananya kegiatan serupa akan terus digelar guna menghilangkan kebiasaan negatif para pelajar yang kerap melakukan aksi tawuran. Dari Jakarta, Isan Riansah, Nusantara TV melaporkan.